Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik setiap penggemar channel Desi Edu Jumpa lagi pada tema 1 sub tema 1 pembelajaran 5 kelas 6 SD tumbuhan sahabatku Adik-adik sudah siap untuk mengikuti pelajaran kali ini Yuk kita simak selanjutnya Nah adik-adik perhatikan gambar yang ada pada layar ya Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna Hutan menghasilkan kayu dan rotan Selain itu juga cocok untuk tanaman pangan seperti padi Bahkan Thailand mendapat sebutan negara lombong padi Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut yang luas Hanya terdapat satu negara yang tidak memiliki wilayah laut yaitu Laos Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam Yaitu ikan dan hasil lautnya Jalur transportasi air Objek wisata Dan bahan tambang Seperti minyak dan gas bumi Adik-adik bisa menambah pengetahuan Adik-adik dengan mencari sumber pada internet atau membaca buku Kondisi di negara-negara ASEAN Kalau yang disini contohnya cuma beberapa negara Kurang lengkap ya Adik bisa melengkapinya dengan mencari sumber dari informasi lain Di pembelajaran satu Adik-adik sudah menulis dua negara ASEAN Dan membandingkannya Masih ingat? Nah Pada pelajaran kali ini Adik-adik sama seperti Yang dilakukan pada pembelajaran satu ya Memilih dua negara Dan mencari persamaannya Juga perbedaannya Kalau yang perbedaannya Ditaruh di sisi kiri dan kanan Sedangkan yang di tengah-tengah itu Dicari bagian persamaannya ya Ditulis Dipilih dua negara Di kawasan Asia Tenggara Ciri-cirinya Negara tersebut yang beriklim tropis Misalnya di Indonesia Atau di Laos Atau di Myanmar Terserah adik-adik ya Selamat mencoba Setelah adik-adik Mencoba mengisi diagram fan tadi Dan belajar mencari Pengetahuan dari sumber lain Bisa membaca buku Bertanya kepada Orang yang tahu Mencari dari internet Adik-adik bisa mengasah kemampuannya Untuk berlatih mengerjakan soal-soal ini ya Seperti biasa Layarnya di pause Dan adik-adik bisa menyalin Pada buku tulis Dan mulai mengerjakannya Selamat mencoba Pada kesempatan kali ini Adik-adik akan diajak untuk berkreasi Adik-adik diajak untuk membuat apa Kemarin adik-adik sudah belajar membuat patung dari bahan yang mudah ditemukan Mudah ditemukan seperti Mungkin sabun, plastisin, tanah liat, dan lain-lain Dari bacaan tadi adik-adik Hutan tropis Di sebagian besar wilayah Asia Tenggara Menghasilkan kayu Yang sangat bermanfaat bagi penduduknya Sebagian dari mereka memanfaatkannya Untuk dibuat patung Patung Nusantara Banyak diminati masyarakat dunia Pada pembelajaran 2 Kami sudah berdiskusi tentang membuat patung ya Masih ingat ya Nah Adik-adik bisa Kembali mengambil patungnya Nah Di situ Dengan mungkin teman dekatnya Mungkin bersama orang tuanya Nah Bisa bersama-sama membuat patung Adik-adik Ternyata tumbuhan memberikan manfaat Bukan hanya sebagai bahan makanan ya Tetapi juga dimanfaatkan untuk kesenian Di antaranya membuat patung Pada dasarnya Untuk membuat patung Dibedakan menjadi 3 Bahan lunak Bahan semilunak Dan bahan keras Bahan lunak Bahan yang digunakan Material yang empuk atau lunak Misalnya Plastisin Pledo Lilin Tanah liat Kletepung Bahan semilunak Bahan yang digunakan Tidak terlalu keras Dan tidak terlalu lunak Misalnya Kayu randu Kayu mahoni Bahan keras Bahan yang digunakan Bahan yang digunakan Sangat keras ya Sehingga membutuhkan peralatan Untuk membentuk Misalnya Bahan dari kayu Kayu jati Kayu syrakling Dan kayu ulin Bahan dari batu Batu padas Batu granit Batu puhalam Atau marmer Nah disini Sifatnya Untuk pengetahuan Saja ya Bila adik-adik Ingin membuat patung Tentunya Yang sekiranya Adik-adik Mampu dan bisa Ya menggunakan Bahan yang lunak Kalau menggunakan Bahan yang Semilunak Atau keras Adik-adik Minta bantuan Untuk memandu Ahlinya ya Untuk mendampingi Ahlinya Orang yang lebih Berpengalaman Membuat patung Dari bahan yang keras Sehingga Nanti Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Ada pun Teknik membuat patung Tergantung dari Bahan yang digunakan Ya Kalau Teknik Buxil Untuk membuat patung Dari bahan lunak Menggunakan tangan Saja sudah cukup Ya Dan alat Bantu kayu Atau kawat Sedangkan Teknik pahat Untuk membuat patung Dengan bahan yang keras Jadi perlu dibahat Tak mungkin Kalau kayu itu Ingin dijadikan Patung itu cukup Dengan dielus-elus Dengan tangan Ya Gak mungkin ya Jadi perlu dengan alat Teknik Cetak Ada dua macam Yaitu Cetak tekan Atau Cetak tuang Tapi untuk Cetak ini juga bisa Loh adik-adik Menggunakan Play-doh itu Biasanya ada Cetakan juga Jadi Tidak perlu Susah-susah Membuatnya Biasanya Di toko-toko itu Banyak ya Tapi itu kurang Senilah Biasanya Kalau adik-adik Ingin meluangkan Menciptakan Karya seninnya Ya Jangan cuma Bisa mencipta Saja Untuk membuatnya Teknik konstruksi Untuk membuat patung Dengan cara Bahan baik Dengan kerangka Atau tanpa kerangka Nah Adik-adik Bisa mencobanya Dengan Bahan-bahan Yang sekiranya Adik-adik mampu Untuk membuat ya Tidak usah Mempersulit diri Untuk membuat Yang susah-susah Silahkan dicoba Aduh Capeknya Yang baru saja Membuat patung Nah Sekarang Adik-adik Untuk mengasah Pengetahuan kamu Mari Adik-adik Belajar Menjawab Pertanyaan berikut Seperti biasa ya Disiapkan Bukunya Alat tulisnya Untuk menyalin Dan mulai Mengerjakannya Selamat Mengerjakan Nah Itulah pelajaran Kali ini Semoga Penanfaat Bagi Adik-adik Semua Dan jangan Bosan ya Terus Tonton Video ini Sampai Habis Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Dan klik Tanda lonceng Supaya kamu Tidak ketinggalan Video yang Kami selanjutnya Sampai jumpa Pada Pembelajaran Yang ke-6 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh